PELATI THAILAND TERPUKAU DENGAN TIMNAS INDONESIA Pelati Timnas Thailand masa tada isi mengungkapkan keterpukauannya dengan Timnas Indonesia ketika menghadiri keundian babak penyisian Piala AFF 2024 di Hanoi, Vietnam. Pada selasa 21 Mei 2024, Thailand tidak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di penyisian grup Piala AFF 2024. Tim berjudulkan gajah perang itu menempati grup A, sementara itu Timnas Indonesia berada di grup B, Piala AFF 2024 dengan Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Paling memungkinkan Thailand dan Timnas Indonesia bisa saling berhadapan di semifinal Piala AFF 2024. Sayangnya satu di antara kedua negara harus finish sebagai juara dan runner-up grup. Timnas Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa waktu terakhir. Saya pikir tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa henti. Ungkap Matasada Isi Irak diperkuat pemain naturalisasi baru untuk hadapi Timnas Indonesia. Timnas Irak akan diperkuat pemain naturalisasi baru untuk hadapi kelanjutan grup F putaran kedua, kualifikasi Bela Dunia 2026 Zona Asia, termasuk Timnas Indonesia. Irak bakal menantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bunggarno SUGBK Jakarta Pusat 6 Juni 2024 dan menjamu Timnas Filipina di Basra International Stadium Basra pada lima hari berselang. Pelatih Irak, Jesus Kassas memanggil total 26 pemain untuk kualifikasi Bela Dunia 2026. Tidak terkecuali gelandang Wellington Ponik di Kassat Rata Seliga Australia, Mohamed Altai. Mohamed Altai lahir di Kompelbron, Australia pada 15 Juni 2000. Orang tuanya berasal dari Irak, tapi mengungsi ke Australia pada 1994 atau 6 tahun sebelum ia lahir bersama Wellington Ponik. Pada musim ini, Mohamed Altai membukukan 27 penampilan dengan peralian 1 asis dan 1 kartu kuning dari 1.279 menit di atas lapangan. Media Arab Win-Win mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Irak IVA telah menuntaskan peralian asosiasi Mohamed Altai dari Federasi Sepak Bola Australia. Pamit dari persik Flavio Silva sebut Arthur Irawan sebagai sosok spesial. Hampir dipastikan persik diri akan kehilangan Flavio Silva pada Liga 1 2024-2025. Pember baut asal Spanyol itu telah berpamitan dengan semua elemen tim macan putih dan persik mania. Ex-anggota timna Spanyol U19 itu menyampaikan kalimat perpisahan dalam akun Instagram pribadinya. Meski dia tak menyebut klub baru sebagai pelabuhan berikutnya, namun nama Flavio Silva sedang santer digaitkan dengan persebaya. Dalam unggahnya, Flavio Silva mengaku senang dengan nama ucok yang diberikan persik mania sebagai panggilan kesayangan untuknya. Dia menyebut pengalaman berkesan digediri yang tak akan dilupakan selamanya bersama keluarganya. Paling spesial, Flavio Silva secara khusus melalui sosok Arthur Irawan sebagai pemimpin dan sobat terbaik. Filipinas Senang bisa lawan timnas Indonesia dan incar gelar Biala AFF 2024. Timnas Filipinas Senang dapat tergabung dalam satu grup dengan timnas Indonesia dan timnas Vietnam di Biala AFF 2024. Tim berjulukan The As Class itu merasa diuntungkan, Filipinas masuk grup B Biala AFF 2024 dalam draw week di Hanoi, Vietnam pada selasa 21 Mei 2024. Mereka satu grup dengan timnas Indonesia, Vietnam, timnas Myanmar, dan timnas Laos. Filipinas juga satu grup dengan timnas Indonesia dan Vietnam di grup F. Putaran kedua, kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia yang masih berlangsung hingga saat ini. Filipinas juga percaya diri dapat menjuarai Biala AFF 2024 yang digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Untuk itu, The As Class bakal menjadikan sisa partai kualifikasi Biala Dunia 2026 sebagai pemanasan. Baru 17 menit jadi starter, Justin Hapner sudah di kartu merah. Sial bagi Justin Hapner, baik timnas Indonesia itu mendapatkan kartu merah ketiga membela Gerezo Osaka di Biala Liga Jepang 2023-2024. Justin Hapner bermain sebagai starter ketiga Gerezo Osaka melawan tuan rumah FC Rukyu dalam muteran ketiga grup tujuh Biala Liga Jepang di Tapik Kenso Hyagon Stadium, Okinawa pada Rabu 22 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Namun baru juga 17 menit berada di atas lapangan, Hapner harus menerima kenyataan pahit. Pemain berusia 20 tahun itu diusir keluar wasit. Justin Hapner kalah duel dari penyerang FC Rukyu, Haruto Shirai. Ketika beradu lari, palang pintu berkaki Kidal itu disusul dan terpaksa melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu. Lantara Justin Hapner menjadi orang terakhir Gerezo Osaka sebelum Haruto Shirai berada pandangan keeper, maka ia layak diberikan kartu merah langsung oleh wasit. Ubah skenario perburuan pemain, Arema berani bicara juara Liga 1 musim depan. Arema MC saat ini masih belum beraktifitas. Ahmad Al-Farizi dan Kon-Kon diliburkan sampai bulan depan ketika tim sedang menikmati liburan, manajemen Arema intensif merancang komposisi pemain untuk Liga 1 musim depan. Paklum, mereka tidak ingin pengalaman Liga 1 2003-2024 terulang. Arema nyaris terdegredasi karena fitis diurutan 15 kelasmen. General Manager Arema FC Yusen Rienal Fitriandi mengakui, jika saat ini pihaknya sudah memutuskan beberapa hal. Khusus untuk perburuan pemain baru, mereka melakukan perubahan dibanding musim lalu. Kami banyak belajar dalam 2 tahun terakhir. Sekarang kami mengubah skema perekrutan pemain. Tim ini cari pemain yang matang. Kami tidak mau gambling lagi. Terang pria yang akrab di Sapa Inal tersebut. Pemain matang yang dimaksud bukan dari segi usia, tapi permainan atau jam terbang di kasta tertinggi. Persisolo kembali gagal lolos verifikasi klub licensing. Manajemen Persisolo akan segera bergerak untuk menyelisik penyebab kegagalan lolos verifikasi klub licensing siklus 2023-2024. Ini menjadi kali kedua Laskar Sampernyawa gagal mendapatkannya setelah 2 musim beredar di kasta tertinggi. Dari total 18 klub BRI Liga 1 yang mengajukan verifikasi klub licensing ini, Persisolo menjadi salah satu klub yang gagal mendapatkannya. Pada musim sebelumnya, Laskar Sampernyawa juga urung memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI Klub Licensing Regulation. Panajer Persisolo Khairul Basalamah saat ini tengah berkoordinasi dengan tim administrasi yang bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan selama proses verifikasi ini dilakukan. Negosiasi Perpanjangan Kontrak Manajemen PSIS Siapkan Dua Jabatan Buat Gilbert Agius Sif Eksekutif Oficer CEO PSIS Semarang Yayok Sukawi tengah menyiapkan negosiasi kontrak baru untuk pelatih kepala Gilbert Agius. Musim depan pelatih asal Malta ini bakal punya kewenangan yang lebih besar. Yayok Sukawi menjelaskan manajemen PSIS merasa puas dengan pencapaian yang diukir Gilbert Agius. Di BRI Liga 1 2023-2024, pihaknya pun siap menyodorkan kontrak baru untuk pelatih berusia 50 tahun itu. Khusus Coach Gilbert, kami sedang melakukan evaluasi. Komunikasi juga terus dilakukan dengan tim pelatih. Kami punya harapan untuk memperpanjang kontrak Coach Gilbert, kata Yayok Sukawi. Karena prestasinya sudah memenuhi target yang dibebankan oleh manajemen, selama di kontrak dua tahun ini semuanya memenuhi target dan hasil bagus. Kedepannya kami akan melakukan komunikasi dan negosiasi imbuhnya. Menurut Yayok, seiring proses negosiasi yang akan berlangsung, Gilbert Agius saat ini juga tengah menggodok rancangan Squad Mesa Jenar untuk menghadapi kompetisi musim 2024-2025. Terima kasih.